Halo ketemu lagi dengan kita di channel kesayangan kita berbagi itu berkah ya pembahasan kita kali ini masih seputar dunia persablonan persablonan manual tapi yang kita bahas disini adalah bagaimana cara membersihkan screen agar kinclong lagi agar bersih lagi setelah kita melakukan penyablonan nah diinformasikan bagi kawan-kawan screen kita bisa bersih lagi bisa kinclong lagi setelah kita melakukan penyablonan dengan cara dicuci disikat dan diberus tapi perlu diingat melakukan penyucian itu tidak boleh lama-lama setelah kita melakukan penyablonan maksudnya gini setelah kita selesai melakukan penyablonan langsung dicuci jangan ditunggu-tunggu lagi karena apa karena eh tintanya mudah sekali kering dan kalau kita sudah kering Nah itu payah banget urusannya payahnya ya payah lah pokoknya payah-payah bersihinnya payah nyikatnya payah memberusnya jadi jangan tunggu lama-lama lagi langsung segera dicuci langsung segera dibersihin Oke kita juga jangan lama-lama Oke let's go kita bisa pakai pemutih pakaian atau protein sikat gigi ini untuk menikat di awal ada spons atau busa kalau bisa yang agak lebih keras sedikit ada sabun colek bisa juga menggunakan sabun batangan ada kain lab kain labnya kecil saja tidak satu lalu besar seperti ini juga sudah cukup lah dan satu lagi ada brush ya brush pakaian atau sikat yang lebih besar sikat untuk pakaian ya Oke Langkah awal yang kita lakukan adalah menyiram screen dengan air membersihkan sisa-sisa tinta yang masih lengket pada bagian dalam dalam screen Oke setelah disiram dilakukan penyiraman kita melumurin screen dengan sabun colek nah kawan-kawan juga bisa menggunakannya dengan sabun batangan yang penting sabun jangan sampung nah setelah dilumurin secukupnya setelah itu kita melakukan penyikatan sederhana menggunakan apa namanya sikat kecil atau sikat gigi juga bisa dipakai saya pakai sikat gigi Nah jadi kita pakai sikat gigi untuk menyikat bagian dalamnya yang kita sikat juga bagian luar juga ya nantinya bagian luar bergantian dalam ini dalam juga luarnya luarnya juga kita sikat nah tersebut bagian luarnya juga setelah itu setelah kita sikat kita rasa sudah cukup si screen tadi kita lumurin dengan cairan pemutih pakaian atau by clean seperti ini ratakan ke seluruh permukaan screen setelah kita rasa sudah semuanya terbasahin kita kita lakukan pemberusan ataupun menyikatnya dengan berus yang lebih besar lagi dengan sikat yang lebih besar lagi saya pakai sikat baju ya seperti di video kawan-kawan bisa lihat nah seperti itu ini memakan waktu tidak terlalu lama sih dirasa sudah cukup ya sudah kita cuci dengan air kita bilas dia dengan air lagi nah kita lakukan pembilasan biar nodanya hilang tapi pada bagian desain dia masih ada sisa-sisa tinta nah ini yang akan kita lakukan pembersihan bagaimana sisa-sisa tinta itu akan hilang jadi screen kita bisa kinclong seperti semula lagi nah langkah yang kita ambil adalah melumurinnya kembali dengan sabun colek setelah dilumur dengan sabun colek secukupnya ambil spons atau busa dan kenlop yang kita sediakan pertama kita basahin keduanya kita lakukan ini diapa ya namanya ya disikat juga sih tapi pada kedua sisi seperti itu teman-teman bisa lihat di tangan kiri pegang spons di tangan kanan pegang kenlop nah seperti ini cara kerjanya saya juga tidak bisa jelaskan cara kerja apa ini pokoknya seperti itulah pastikan untuk keseluruhannya kita sikat atau kita gosok dia akan bersih oke apa yang akan terjadi masih masih banyak buih-buih setelah kita lakukan penyiraman buih-buih makin rontok dan hasilnya lumayan nilai 8,5 lah ya bersih screen kita bersih game colong lagi dapat digunakan untuk penyambulunan desain-desain yang lainnya lagi oke seperti ini kira-kira pengerjaan untuk screen kita supaya bersih terima kasih ya terima kasih selamat mencoba semoga berhasil jangan lupa like jangan lupa comment jangan lupa share dan yang pasti jangan lupa untuk di subscribe dan tunggu video-video tutorial selanjutnya dari channel kesayangan kita berbagi itu berkah bye assalamualaikum terima kasih